Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pada suatu kali, berdirilah seorang alih taurat untuk mencoba Yesus katanya. Guru, apa yang harusku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Alamu dengan seginap hatimu dan dengan seginap jiwamu dan dengan seginap kekuatanmu. Dan dengan seginap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh pelas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dindar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan pelas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?